beberapa orang diantaranya mengatakan kenapa baligo bikin saat ini sosialisasi ada potokan bediknya yang pertama alasan tidak ada alasan saya untuk tidak berguru pada beliau, pertama yang kedua tidak ada alasan juga untuk tidak meneruskan kebijakan kebijakan pembangunan dan kebijakan berbagai macam kebijakan yang ada di pulang kata beliau pada saat ini yang ketiga yang ketiga ibu saya aja setiap najun pasang kotok beliau di depan setiap beliau sholat, masa saya anaknya tidak pasca putusan pengadilan agama Purwakarta yang mengabulkan gugatan cerai Ambu Anerat Namstika terhadap Kang Deddy Mulyadi konstelasi politik Purwakarta semakin memanas Om Zen sebagai penantang baru di pilkada Purwakarta mendatang semakin masih melakukan gerakan politik rakyatan bersama Kang Deddy Mulyadi Om Zen sang calon bupati sahabat Kang Deddy Mulyadi ini terus melakukan ikhtiar dan gerakan diantaranya berkomunikasi dengan seluruh rapisan masyarakat Purwakarta setelah sebelumnya Om Zen merapatkan barisan di Partai Gulkar Purwakarta bersama Amaullah Akbar kini Om Zen bertandang ke DPD Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta dalam kacamata Om Zen Partai adalah sarana demokrasi yang menjadi wadah masyarakat dalam menyalurkan berbagai aspirasi maka dari itu syarat mencalonkan diri sebagai bupati tidak lepas dari peran partai dan jumlah kursi yang dimiliki oleh partai itu sendiri menyadari akan hal itu Kang Saipul Bahri terus bergerilia silatur rahim dan membuka komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk berbagai partai politik di Purwakarta hari ini Rabu 1 Maret 2023 Om Zen terlihat menyambangi kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Purwakarta untuk bersilatur rahim sekaligus melakukan penjajakan untuk membangun kesepahaman tentang pembangunan Purwakarta di masa yang akan datang Om Zen disambut hangat para pengurus PKS Purwakarta sambil berdiskusi banyak hal diantaranya Om Zen menyampaikan maksud dan tujuan sekaligus berdiskusi soal banyak hal mengenai Purwakarta ke depan Om Zen juga bercerita mengapa dalam Baliho yang sudah terpasang dan tersebar di berbagai penjuru Purwakarta tersebut di belakangnya ada foto Kang Dedy Mulyadi Om Zen bercerita sekaligus berargumentasi bahwa tidak ada alasan bagi dirinya untuk tidak melanjutkan program Purwakarta istimewa yang pernah digagas oleh Kang Dedy Mulyadi sebab konsep pembangunan yang digagas oleh Kang Dedy Mulyadi tersebut sudah hebat dan cocok untuk rakyat Purwakarta Om Zen juga menyampaikan alasan mengapa ia berguru kepada Kang Dedy Mulyadi sebab Kang Dedy Mulyadi adalah kakak secara emosional Om Zen sendiri Ibu Om Zen memiliki anak sebanyak tujuh orang saban malam Ibu Om Zen selalu bertahajud sepanjang waktu untuk mendoakan semua anak-anaknya semua foto anaknya dipajang di tempat sholat ibunya namun yang aneh jumlah foto di tempat sholat Ibu Om Zen terdapat jumlah delapan foto padahal saudara Om Zen sendiri jumlahnya tujuh orang lalu siapa anak atau foto yang kedelapan ternyata dalam dinding sederhana di depan tempat bersujud Ibu Om Zen terdapat foto Kang Deddy Mulyadi Subhanallah atas dasar itulah Om Zen menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah kakak sekaligus guru dalam banyak hal dan alasan inilah yang menyebabkan Om Zen sangat menghormati Kang Deddy Mulyadi maka tak heran berdasarkan cerita tersebut Om Zen memasang berbagai baliho dan slogan yang erat kaitan dengan Kang Deddy Mulyadi selain sebagai bentuk penghormatan juga sebagai bagian tak terpisah untuk mensinambungkan pembangunan Purwakarta yang jejaknya telah ditorehkan oleh Kang Deddy Mulyadi kemudian dalam kesempatan tersebut juga Om Zen bercerita bahwa Golkar sebagai tempat berlabuh dirinya untuk maju di pilkada Purwakarta sebab ia dan Kang Deddy Mulyadi sejak muda aktif di partai Golkar Purwakarta adapun PKS menurut Om Zen sudah dianggap sebagai keluarga sendiri sebab kakak kandung Om Zen yaitu Kiai Haji Jaljuli Juwaini merupakan ketua praksi partai PKS di DPRRI Pusat kedepan Om Zen mengajak PKS Purwakarta untuk sama-sama dengan partai Golkar dan partai-partai lainnya di Purwakarta untuk bersinergi membangun soliditas dan kekuatan untuk menuntaskan PR Purwakarta yang masih stagnan di masa periode Ambu Aneratna Mustika menjabat sebagai Bupati Purwakarta Om Zen adalah sosok yang lahir dalam keluarga yang agamis keluarganya selalu membangun fasilitas umum dan ibadah di Subang keluarga Om Zen banyak mewakafkan tanah dan hartanya untuk pesantren tahbiz dan pembangunan masjid di berbagai tempat bahkan lantaran nasab keluarga Om Zen sampai ke para ulama di Banten ada beberapa masjid yang dibangun di Provinsi Banten sebagai ladang dakwah untuk kemeslahatan umat bahkan dalam silsilah keluarga nasab Om Zen sampai kepada Imam Nawawi Al-Bantani maka pantas dalam beberapa momen kebelakang ada Habib yang cium tangan ke Om Zen itu sebagai penghormatan kepada Om Zen lantaran nasabnya yang sahih sampai kepada para ulama dan salapus soli pertemuan yang dilakukan Om Zen pada hari ini menandakan bahwa Om Zen serius dan siap untuk berkiprah di Purwakarta Om Zen secara personal juga pasti berbicara berkomunikasi melantunkan ayat suci Al-Quran bahkan ia hafal beberapa kitab dan beberapa jus dalam Al-Quran namun selama ini kepiawean Om Zen tidak ia nampakan kepermukaan cukup dalam lingkaran keluarga saja hanya karena akhir-akhir ini sering diundang untuk menjadi pencerama maka dengan berat hati Om Zen menyampaikan aktivitas ritual ibadah berbasis syariah tersebut di hadapan publik kini Om Zen siap berhadapan dengan siapapun termasuk dengan Ambo Ane Ratna Mustika mantan istri Kang Deddy Mulyadi secara keparteian Partai Golkar Purwakarta yang dinahkodai oleh Amaullah Akbar Putra Kang Deddy Mulyadi telah menyolidkan 17 Pace untuk mendukung Om Zen dalam menyongsong Pilkada Purwakarta tahun 2024 mendatang elit Golkar juga sudah solid untuk bahu-membahu mendukung Om Zen dan tidak lagi mendukung Ambo Ane Ratna Mustika Ambo sudah ditinggalkan partai pengusung utamanya yaitu Partai Golkar dan yang meninggalkan Ambo adalah Putra Tininya sendiri anak sulung Kang Deddy Mulyadi Amaullah Akbar semoga langkah ikhtiar dan gerakan Om Zen dan Kang Deddy Mulyadi ini berhasil dan membawa keberkahan serta kemaslahatan bagi wujudnya Purwakarta istimewa beberapa orang diantaranya mengatakan kenapa Baligo bikin saat ini sosialisasi ada potokan dedinya yang pertama alasan tidak ada alasan saya untuk tidak berguru pada Belio pertama yang kedua tidak ada alasan juga untuk tidak meneruskan kebijakan kebijakan pembangunan dan kebijakan berbagai macam kebijakan yang ada di Purwakarta Belio pada saat ini yang ketiga yang ketiga ibu saya aja setiap pasang foto Belio di depan setiap belia sholat masa saya anaknya tidak dan itu saya sampaikan sama Pak Usajajul saya sampaikan artinya karena Belio menjadi saksi hidup nah untuk selanjutnya saya pikir kita juga yang ada disini dan mungkin tadi sudah kita sampaikan disini kita berkumpul atas nama sebagai keluarga keluarga dan kita juga sudah tahu bahwa diantara keluarga kita ada yang mencoba untuk bagaimana meneruskan kebegunaan yang sudah ada saya pikir mudah-mudahan ini kemudian menjadi bahan surok kita dalam likok-likok selanjutnya kalau sudah lemah begini saya bilang dakdara saya itu kuning partai saya itu kuning saya dilahirkan dibesarkan oleh kuning gue kan itu partai PKS itu adalah keluarga itu saya sudah sampaikan jadi PKS adalah keluarga partai politik gue kan dan PKS adalah keluarga dan ini mesti menjadi keluarga kan ketua praksi kan ketua praksi kalau datang ke saya dirimu kan partai-nya gue kan tapi kan PKS kan gue ibu aja khairia itu kita sudah pakai untuk takfir untuk pesantren takfir yang ada di kunir simpan yang tidak jauh dari masjid abu abtahiria dan masjid abtahiria itu kebetulan adalah kakek kita jadi ada kebiasaan di keluarga kami almarhum terus diabadikan dalam nama sebuah masjid mudah-mudahan kedepan juga ada masjid hal gincenia dan memperkuat ini kita cerita ya memperkuat bahwa betapa kuatnya keluargaan keluarga kami dengan keluarga kak Desi ibu saya itu sepanjang hidupnya tidak pernah dia bakal terhajur sepanjang hidupnya dan 20 tahun terakhir dia terhajur dia akan punya anak 7 dia selalu pasang dalam tahajud itu di depan tembok dan kustajah suri itu menjadi saksi hidup itu 8 foto 7 foto anaknya dan ada 1 8 foto yaitu foto yang ke-8 adalah foto anak diri mulia cuma bedanya kan saya gak dikasih sawah karena pada saat itu saya tuh tanya kamu dibuang kartu dimana sama siapa Kang Dedy Mulyadi dia pinta fotonya saya tidak sadar kalau foto itu dia pasang depan tembok di tempat dimana dia selalu bertahaja setiap malam itu selama 20 tahun terakhir 20 tahun terakhir menjelang dia diajar sehingga itu juga menjadi salah satu jawaban